Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat Dilunggu Allah SWT Baik anak-anakku hari ini Kita akan belajar bahasa Arab Kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab Sudah siap semuanya? Sudah disiapkan bukunya? Alat tulisnya? Ya baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai belajar bahasa Arab Baiklah kita awali dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku sekalian Hari ini kita belajar bahasa Arab ya Oke Di semester 2 ini kita lanjutkan Pembahasan kita tentang Al-Baytu Apa anak-anak? Al-Baytu Baytu artinya Rumah Al-Baytu artinya rumah Ya diingat baik-baik Didengarkan baik-baik ya Al-Baytu tadi artinya rumah Oke di pelajaran di semester 2 ini Kita akan belajar Al-Baytu atau rumah Namun Sebelum kita belajar Dalam begitu Dengan rumah Atau Al-Baytu Maka Kita Akan Belajar terlebih dahulu Mengenai Al-Mufrodat Nah Kosa kata Kosa kata baru Dalam Judul Al-Baytu Al-Mufrodatul Jadi Datu Kosa kata Kosa kata baru Yang mana Kosa kata Kosa kata ini Harus kalian kuasai Sebelum kita belajar Lebih dalam mengenai Al-Baytu Oke Itu ada delapan Kosa kata baru Yang wajib Bagi kalian Untuk Menghafalnya Ada pintu Babun Ada nafidatun Jendela Ada jidarun Tembok Ada matbahun Dapur Ada sahatun Halaman Ada hammamun Kamar mandi Ada hujrotun Kamar Kemudian ada Hurfatun Ruangan Ya Kedelapan Mufrodat ini Kalian harus Hafal Di luar Kepala Baik Anak Lanjutkan Ya Mufrodat yang pertama Kita hafalkan bareng-bareng Apa tadi yang pertama Babun Apa Babun Artinya Pintu Babun Artinya Pintu Coba diulang Lima kali Babun Semua yang dilakukan Babun 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 Artinya Pintu Semua yang menirukan Babun Artinya Pintu Babun Artinya Pintu Babun Babun Artinya Pintu Sudah hafal semuanya? Alhamdulillah Sudah pintar-pintar semuanya Sudah hafal Kemudian Kita lanjutkan Kosa kata yang kedua Kosa kata yang kedua Kita lihat Na-fi-da-tun Jendela Na-fi-da-tun Coba perhatikan Na-fi-da-tun Dibaca ya Na-fi-da-tun Na-fi-da-tun Ya Kita hafal lagi Na-fi-da-tun Artinya Jendela Na-fi-da-tun Artinya Jendela Na-fi-da-tun Na-fi-da-tun Artinya Jendela Sudah hafal Yang kedua Oke Kita ulangi Yang pertama tadi Apa? Ba-bun Kemudian yang kedua Na-fi-da-tun Oke Baik Kita lanjutkan Kosa kata yang ketiga Apa itu? Yang ketiga adalah Jidharun Yuk Tirukan Jidharun 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 Artinya Tembok Jidharun Artinya Tembok Jidharun Artinya Tembok Jidharun Artinya Tembok Sudah hafal ya Yang pertama tadi Babun Kemudian yang kedua Na-fi-da-tun Kemudian yang ketiga Jidharun Baik Kita lanjutkan Yang keempat Kosa kata yang keempat Adalah Mat-bahun Apa anak-anak? Mat-bahun Tirukan coba Mat-bahun 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 Artinya apa? Dapur Mat-bahun Artinya Dapur Mat-bahun Artinya Dapur Mat-bahun Artinya Dapur Baik Lanjut Selanjutnya Produk yang kelima Adalah Sahatun Tirukan semuanya Sahatun Sahatun Dengarkan baik-baik Sahatun Sahatun Artinya Halaman Sahatun Artinya Halaman Sahatun Artinya Halaman Baik Langsung saja Muflodat Selanjutnya Yang ke enam Adalah Hamamun Apa anak-anak? Hamamun Hamamun Berarti kan Hamamun Hamamun Artinya Kamar mandi Hamamun Artinya Kamar mandi Hamamun Artinya Kamar mandi Baik Kita lanjutkan Untuk Muflodat Selanjutnya Yang ke tujuh Adalah Hujurotun Semuanya menurutkan Hujurotun Oke Hujurotun Ya Hujurotun 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 Artinya Kamar Hujurotun Artinya Kamar Hujurotun Artinya Kamar Sekali lagi Hujurotun Artinya Kamar Baik Kita lanjutkan Muflodat yang terakhir Ya Muflodat yang ke delapan Hujurotun Hujurotun Kita ulangi Hujurotun 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 Artinya Ruangan Hujurotun Artinya Ruangan Hujurotun Artinya Ruangan Ke delapan mufrodat Yang mana mufrodat ini Wajib bagi kalian Menghafalnya Wajib, tidak ada yang tidak hafal hari ini Karena cuma delapan mufrodat Gampang sekali Ba'da an'arufna al-mufrodat Hayya najib anha Apa itu artinya? Setelah Kita mengetahui Kosa kata-kosa kata Maka mari kita Menjawab soal-soal berikut Baik Pak Dhani tampilkan Soal-soalnya Kemudian kalian jawab Di rumah masing-masing Baik, kita mulai Soal yang pertama Mahada Apa ini? Baik Nah ini ada tulisan, ada gambar Babun Silahkan dijawab masing-masing Ya Semuanya menjawab Pintar Babun artinya Oke, ada tulisannya itu Pintu Soal yang kedua Mahada 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 Nafidatun Apa artinya? Nafidatun Artinya apa? Masih ingat yang tadi? Nafidatun artinya? Ah ah Itu keluar jawabannya Jendela Pintar Soal yang ketiga Jidharun Mah makna jidharun Apa arti dari jidharun? Ada yang tahu makna jidharun? Arti dari jidharun? Ah ah Pintar Apa? Ah ah tem Tembok Soal yang Keempat Matbahun Apa jawabannya? Matbahun Tadi sudah M-m-m Pintar Dapur Soal yang kelima Sahatun Apa arti dari sahatun? Sahatun Ayo mas Ayo mbak Ada yang tahu? Sahatun Artinya adalah Halaman Soal yang keenam Hammamun Artinya apa tadi? Ada yang tahu? Ayo mas Ayo mbak Apa? Yang keras? Ulangi Artinya kamar Mandi Soal yang ketujuh Hujrotun Apa artinya? Hujrotun Tadi sudah? M-m-m Pintar sekali Hujrotun Artinya Kamar Soal yang terakhir Hurfatun Ada yang tahu? Makna dari Hurfatun Semuanya Ulangi Yang serentak Hurfatun Artinya Apa? Ruangan Pintar semuanya Alhamdulillah Anak-anakku semuanya Sudah menghafal Kedelapan Kosa kata hari ini Alhamdulillah 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 Kalau kalian sudah hafal Tentang kosa kata Al-Baytu Maka nanti Di Pertemuan selanjutnya Kita akan belajar Mengenai hiwar Percakapan Percakapan Mengenai Al-Baytu Tentang rumah Dan kalian Hari ini Sudah menghafalkan Kedelapan Kosa kata ini Nanti Di dalam kita Bercakap-cakap Pasti akan Lebih mudah Karena Sudah tahu Sudah menghafal Kosa kata Dari Al-Baytu Tersebut Baik Anak-anakku sekalian Yang soleh Dan solehah Kita cukupkan Pelajaran Bahasa Arab Hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan membuat Keberkahan Bagi kita semuanya Kita akhiri Dengan doa Kafaratul Masjid Dan Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyidu Alla ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyidu Alla ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh J damned My Ila anta Wabihamdika